Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan membuat puding sirup nanas rasa taro jadi bahan-bahannya yang pertama disini ada air putih ya itu kita pakai 400 cc kemudian ada gula pasir itu kita pakai 6 sendok makan kemudian disini ada 2 ya karena kita 2 lapis jadi kita perlu 2 gula pasir ya masing-masing isinya 6 sendok makan kemudian disini ada sirup nanas kita pakai 200 cc kemudian disini ada agar-agar ya sebanyak 2 saset kemudian disini ada pewarna warna kuning kita pakai sama pewarna-warna u kemudian disini kita pakai susu ya susu disini ada rasa taro masing-masing isinya ini 200 kita pakai 3 ya pertama-tama kita nyalakan kompornya dulu ya kemudian kita masukkan susu ya susu rasa taro ya warna-warna ungu ya kemudian kita masukkan 1 cc agar-agar ya sampai kita agak ya kemudian kita masukkan dengan pasir ya jadi kita aduk terus ya dia nanti matang ya tujuannya supaya tidak membuka mau warnanya lebih hidup ya jadi kita masukkan pewarna makanannya kita pakai sedikit aja segini ya cukup ya jadi cantik ya warnanya taro kembali ya taro kembali ya supaya warnanya menyatup ini sudah mendidih ya sudah mendidih jadi kita matikan ya oke kita masukkan ke wadah ya karena kita bikin dua lapis jadi kita kira-kira ya kita bagi dua aja setengahnya ya oke masih kurang ya oke kita mau pindah ke wadah yang lebih besar ya kita miringkan seperti ini jadi nanti hasilnya juga bagus ya miringnya kita lihat ya cukup sepertinya ya tambahkan lagi ya ini sudah mengeras ya ini yang miring tadi ya yang miring tadi sudah mengeras ya jadi kita bikin bahan kedua ya pertama-tama kita masukkan air ya kemudian kita masukkan agar-agar ya agar-agar ya sambil kita masuk kemudian kita masukkan di gula pasir ya pasir ikutkan sirup malas ya selesai do Tidak 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 tdak Tidak gup oke kita mau warnanya lebih hidup ya jadi kita warna dia kita kasih pewarna-warna kuning ya ini secukupnya aja ya oke kita atur dulu oke ini sudah mendidih ya jadi kita matikan apinya kita pindah ke wadah ya kita pindah ke wadah ya apelak saja oke jadi ini sudah selesai ya hasil masakan kita puding sirup nanas rasa taro selamat mencoba kita pindah ke wadah ya